Kabar berikutnya datang dari Provinsi Jambi. Tahanan bernama Irwan, asal desa Batu Ampar, Kejamatan Pahu, Kabupaten Sarulangun yang sempat kabur berhasil ditangkap. Irwan merupakan tahanan hakim yang kabur dari lapas kelas 2B Sarulangun. Ia kabur setelah apel pengecekan oleh petugas lapas, Badar Duhur, beberapa waktu lalu, dan ditangkap di kediamannya. Selengkapnya akan dilaporkan wartawan Tribun Jambi, adakan Rifani Halim yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silahkan Rekan Rifani dengan laporan Anda. Oke, Rekan Devi. Dea, salah satu tahanan di lapas kelas 2B Sarulangun kabur pada saat menjalankan sholat zuhur pada siang hari. Dia ini mencuri kesempatan kelengahan dari petugas lapas yang mengizinkan mereka untuk sholat zuhur. Tak lama kemudian kabur memanjat tembok lapas yang sempat beberapa bulan lalu rubuh yang dia ditutup dengan sheng. Ini sangat menurut dari lapas juga menurut sangat hebat juga karena temboknya itu sangat tinggi sekali. Dia bisa dapat memanjat itu dan berhasil ke rumah keluarganya yang berada di Jambatan Sarulangun. Nah, kemudian dia menelpon sang istri untuk meminta jemput. Nah, dia saat di perjalanan ini dia melakukan berjalan di, tidak di dalam hutan, di pinggir jalan. Nah, kemudian dia berhasil ke rumahnya. Nah, para petugas melakukan penyisi rumah beli, namun awalnya memberikan informasi seakan tidak peduli. Namun setelah dilakukan pendekatan oleh lapas selama beberapa jam dan lebih detail lagi, mereka melakukan pendekatan kepada pihak kerabat-kerabat dari si Irwan ini. Tak lama kemudian Irwan dilepaskan pada, atau diserahkan kepada petugas lapas pada jam 12 malam. Begitu pula dan dia tetap akan mendapatkan sanksi, namun pihak lapas selangun menjamin bahwa tidak ada kekerasan yang terjadi. Begitu pula dari pihak Kanwil Kemenkumham Jambi juga telah meninjau si Irwan yang kabur. Dan melihat kondisinya tidak di luka lebam atau apapun. Karena dia dijamin tidak akan dilakukan kekerasan. Dan dia tetap akan mendapatkan sanksi berupa administratif. Begitu Rekan Dea. Baik, ribun terkait kasus ini, Rekan Rifani juga sudah melakukan wawancara bersama Kalapas Sarulangun. Irwan berikut selengkapnya. Oke, terima kasih dapat menyampaikan kepada rakan media semua. Masanya informasi yang sama-sama kita ketahui siang tadi, telah terjadi pelarian satu tahanan, tahanan hakim. Yang insya Allah kurang dari 1x24 jam berhasil dipertangkap kembali. Ini tentu berkat kekompatan, berkat sinergitas antara anggota. Sehingga yang sangkutan bisa kita bawa kembali ke La Pas. Dan tentunya, teknologis yang kita lakukan tadi, kejadian ini malam ini, ya kita pendekatan setelah dapat informasi dari anggota yang kemudian terjun duluan ke tempat alamat si tahanan. Informasi dari anggota, saya langsung bergerak ke alamat untuk memastikan di mana letak alamat yang sangkutan. Alhamdulillah, koordinasi yang cukup alat dengan pihak keluarga. Kebetulan pihak keluarganya pun kooperatif, membantu dan pulus dengan niat baik, tersedia untuk membalikkan yang sangkutan ke La Pas lagi. Alhamdulillah, tadi tidak ada perawanan, berjalan lancar. Yang sangkutan pun tidak melakukan perawanan, dan keluarganya pun dengan ikhlas menyerahkan ke pihak kita. Ya, La Pas. Alhamdulillah. Perpindahkan semua. Lihat tadi, saya sudah perintahkan anggota juga, jangan sampai disentuh. Kalau ada disentuh, saya jaminan. Saya yang dipindahkan. Ya, Alhamdulillah. Anggota saya juga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!